Dan sampai siang ini, tiga orang tersangka kasus sua perizinan lahan Meikarta masih diperiksa oleh KPK. Iya, dan untuk tahu seperti apa kondisi di sana, kita akan langsung bergabung bersama Enda Tarigan. Iya, Enda, sudahkah Bupati Bekasi dipindah ke rutan KPK? Iya, selamat siang benar bahwa hingga siang ini, pemeriksaan terhadap Bupati Bekasi, Neneng Hasan Ayasin masih terus berlangsung. Dan pemeriksaan ini sudah berlangsung dari pukul 23 waktu Indonesia Barat kemarin. Artinya pemeriksaan ini sudah berlangsung sekitar 12 jam lebih. Dan di mana selain dari Neneng Hasanah sendiri, ini juga ada Direktur Operasional Lipo Group, ini Billy Sindoro juga saat ini masih diperiksa. Selain kedua orang ini, memang ada seorang lainnya yang berinisial NR, di mana NR ini merupakan orang yang diduga menerima uang sebesar 90 ribu dolar Singapura. Dan pada saat penangkapan ataupun OTT, NR sempat melarikan diri, namun akhirnya NR ini bersama dengan keluarga menyerahkan diri langsung datang ke KPK pada sekitar pukul 4 pagi atau 4 subuh tadi. Dan pemeriksaan ini, selain ketiga orang ini tadi, memang beberapa pejabat dan juga kepala dinas di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bekasi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan Neneng sendiri, ini ditetapkan sebagai tersangka pada Senin kemarin pada tanggal 15 Oktober. Ia diduga telah menerima ataupun menerima sejumlah uang, ini yaitu berupa komitmen fee sebesar 13 miliar rupiah. Di mana 7 miliar di antaranya, ini sudah diberikan kepada Neneng dan juga beberapa kepala dinas yang berada di bawah kepemimpinannya. Di antara beberapa kepala dinas tersebut, di antaranya ini adalah Jamaludin yang merupakan kepala dinas PU dan juga penataan ruang Bekasi. Kemudian juga kepala dinas pemadam kebakaran Sahat Banjar Nahor dan juga kepala dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu Kota Bekasi Dewi Trisnawati. Mereka juga dikatakan telah menerima sejumlah uang dan mereka juga sudah ditetapkan sebagai tersangka tentunya. Dalam proses swab ini, mereka juga menggunakan beberapa mekanisme. Di antaranya untuk menyamarkan nama-nama para pejabat ini, mereka menggunakan nama-nama samaran. Ini misalnya seperti Tinatun, Melvin, kemudian ada juga penyanyi. Artinya ini digunakan ataupun dipakai untuk menyamarkan nama-nama pejabat agar tidak diketahui. Nah setelah ditetapkan sebagai tersangka, Neneng saat ini memang yang juga menjabat sebagai ketua DPD Partai Golkar di Bekasi. Saat ini mendapatkan teguran ataupun sanksi dari Partai Pengusungnya Golkar di mana dia akan saat ini sudah dinonaktifkan. Namun di mana ini merupakan berdasarkan fakta integritas dari para kepala daerah yang diusung oleh Partai Golkar. Apabila mereka diketahui terlibat dalam korupsi, maka mereka akan diberikan sanksi yang tegas. Dan apabila nanti Neneng ini sudah ditetapkan ataupun menjalani pemeriksaan dan juga proses di pengadilan sudah ditetapkan bersalah, maka ia dapat dipecat dari kepengurusan di Golkar. Sementara kita ke Taufik dan juga Mevry. Ya Enda, selain 9 orang tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK, apakah ada informasi bahwa nantinya ada nama-nama baru nih dalam kasus ini? Ya, Mevry dan juga Taufik, hingga siang ini kami masih belum mengetahui apakah ada nama-nama tersangka lainnya yang akan ditetapkan dan terkait dengan proses swap dari proyek Meikarta yang berluas sekitar 774 hektare di Cikarang ini. Namun kami juga akan masih memantau seperti apa, apakah nanti akan ada nama-nama lainnya selain dari 9 nama tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK. Dan sementara memang beberapa nama yang sudah disebutkan tadi, pejabat dari lingkungan pemerintahan Kota Bekasi ini, ini nantinya saat ini maksud kami sudah akan dipindahkan ke beberapa rumah tahanan, seperti contohnya di Poljangitrojaya. Dan kami juga akan menanti seperti apa, perkembangan dari nama-nama tersangka lainnya yang mungkin akan dibawa oleh penyidik KPK ke Gunung KPK di sini. Kita ke Taufik dan juga, Mevry.